Rusunawa Marunda berdiri sejak 2014 namun sejak 2023 bangunan tersebut telah dikosongkan. Namun sayang ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk melakukan aksi penjarahan material besi bangunan Rusunawa Marunda Cluster C. Bagaimana kondisinya sudah ada korespondensi NN Indonesia Mahardika Utama. Mahardika selamat siang. Dika bagaimana kondisi di Rusunawa Marunda pasca penjarahan kemudian apakah Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan informasi ke depannya apakah setelah insiden ini Rusunawa Marunda akan dibongkar atau bagaimana langkah dari Pemprov? Ya selamat siang Tiffany. Saya berada di salah satu unit di Cluster C Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Dan saya akan menunjukkan langsung kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi di Cluster C. Oke, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Setiap gedung yang saya datang situasinya hampir sama. Hanya ada bongkahan-bongkahan beton, kemudian juga ada pecahan-pecahan kaca, dan juga tidak adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang biasanya ada pada umumnya di sebuah rumah susun. Hampir di semua unit yang saya masuki. Untuk Anda ketahui di sini ada lima gedung dan berkapasitas 500 unit, tidak ada kaca, pintu, ataupun jendela yang tersisa di tempat ini. Nah, di tempat saya melaporkan ini adalah bangunan bekas musola yang saat ini kondisinya sudah sangat-sangat terbengkalai. Banyak sekali bongkahan-bongkahan beton dan juga pecahan kaca serta sampah-sampah yang tersisa dari bangunan yang sudah dinyatakan rusak oleh Badan Riset Inovasi Nasional BRIN sejak 2023 lalu. Tadi pagi saya bertemu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartone yang menyatakan bahwa pihaknya sudah mengamankan atau menangkap beberapa orang terkait dengan adanya dugaan penjarahan di rusun Marunda ini. Tapi Tiffany, tadi saya juga mendapatkan informasi yang sedikit berbeda dari petugas keamanan di rusun Marunda yang bekerja di bawah dinas perumahan rakyat dan permukiman BKI Jakarta yang menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya penangkapan tersebut, tetapi juga ada keterangan yang menurut saya cukup benar. Karena menurut petugas keamanan yang tadi saya wawancarai, yang juga sekaligus merupakan warga di rusun Marunda ini, hilangnya aset-aset yang ada di rusun Marunda tidak semata karena adanya pencurian atau penjarahan. Melainkan justru diketahui sama-sama tahu begitu. Artinya ada warga yang meminta untuk meminta bongkahan pintu, jendela, ataupun juga besi kepada petugas keamanan. Kemudian petugas keamanan meminta izin kepada pimpinannya apakah boleh pintu di gedung C yang sudah diposongkan ini sejak bulan September 2023 diminta. Jumlah besi-besi yang diambil untuk dibuatkan panggung tidak atas izin petugas keamanan, yang disebut sebagai pimpinan petugas keamanan yang tadi saya wawancarai. Jadi yang pentingnya agak sedikit perbedaan definisi, apakah ini memang diambil secara sukarela begitu, atau diberikan secara sukarela, atau memang dicuri tanpa ada pengetahuan pihak-pihak yang berpentingan. Terus berwajib di tempat ini. Dan keterangan lainnya saya juga dapatkan dari pihak kepolisian di prosesi linci, bahwa hingga saat ini belum ada laporan polisi yang masuk ke pihak kepolisian terkait dengan adanya dugaan penjaraan di Rusun Marunda, Jakarta Utara ini. Terima kasih korespondensi NN Indonesia Mahardika Utama atas laporan Anda langsung dari Rusun Marunda. Selamat siang, selamat kembali bertugas.